Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memilih 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, anak artis lakukan bullying. Saudara seorang murid sekolah swasta internasional di kawasan Serpong, Tangga Selatan, menjadi kurban perundungan yang dilakukan oleh seniornya. Kurban pun mengalami sejumlah luka dari perundungan yang diduga salah satu pelakunya merupakan putra seorang artis. Dalam video ini, seorang murid SMA dari sekolah swasta internasional di kawasan Serpong, Tangga Selatan, menerima tindak kekerasan dari sejumlah seniornya. Menurut informasi, korban dipaksa melakukan sejumlah hal, mulai dari meneriakan nama hingga membeli makanan untuk senior. Jika tidak dituruti, maka ia akan mendapatkan hukuman fisik. Akibat perundungan itu, korban mengalami luka memar dan luka bakar. Sementara pemilik warung yang diduga menjadi lokasi perundungan, membantah peristiwa tersebut terjadi di warung yang dekat dengan sekolah itu. Polisi masih mendalami tentang jumlah pelaku yang terlibat, termasuk anak seorang artis yang diduga ikut serta. Yang diduga terjadi tindakan kekerasan, itu terjadi sekitar dua kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Untuk bukti, sementara dari hasil dari video, kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah akan melakukan investigasi. Sementara perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga akan bertemu pihak sekolah. Tahun ini akan kita lihat implementasinya. Setidaknya setiap sekolah itu harus sudah memiliki formasi penting atas Permendikbud ini. Nah, BINUS kita seperti apa ya? Kelihatannya belum ada, tapi akan kami cek gitu. Apakah pembentukan tim TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini sudah ada atau tidak. Sejatinya kalau ini sudah dibentuk, mungkin agak lebih mudah kita melakukan langkah koordinasi. Tetapi kalau belum, karena memang aturannya juga baru luncur kemarin, maka ini penguatan-penguatan koordinasi. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.